Hai Big Bang teorinya dari Quran Oh ya Big Bang baru temen kapan paling baru lima puluh tahun yang lalu iya iya enak baru kemarin sore nah dikurang bersebutin pada mulanya kami jadikan langit dan bumi tuh satu kemudian kami pisahkan keduanya dari mana hei seilmiah ini yuk bisa yuk login yuk dari OCH nya kelihatan orang dua ini dua orang ini tidak ngerti sains tidak ngerti apa itu Big Bang ini cuman ngopi-ngopi niru-niru ucapannya Zakir naik kok bisa enteng bilang teori-teori Big Bang anak kemarin sore ayolah belajar dulu jangan asal ngecap Islam tidak menjadi lebih mulia dengan ocehan-ocehan enggak enggak karuan begitu ya saya sengaja memberikan cuplikan agak panjang Bapak Ibu Saudara sekalian ya sekaligus itu merupakan inti sari bagaimana seorang fisikawan alumnus Jepang Bapak Hasanuddin Abdurrahman membongkar kebohongan-kebohongan Koh Donditan ya banyak yang menyebutnya Dondi Setan ya mengapa karena orang macam begini seperti yang dikatakan oleh Bapak Hasan tadi bahwa dia hanya mengkopipaste atau meneruskan klaim-klaim kosong yang telah dilakukan atau disampaikan oleh polemikus sebelumnya seperti halnya Sakir naik tapi anehnya Bapak Ibu Saudara saudara sekalian orang-orang macam begini selalu eksis di Indonesia ya hanya dengan modal mu'alaf hanya dengan modal kebohongan-kebohongan yang dialigenerasikan dari masa ke masa tapi itu dinilai sebagai sesuatu yang luar biasa oleh saudara-saudara kita di sebelah tanpa mereka menyadari bahwa entah sampai kapan orang-orang macam begini akan bertahan dengan kebohongannya dan entah sampai kapan orang-orang macam begini justru tanpa disadari akan merusak Islam pada akhirnya merusak wibawa dan merusak citra dari Islam itu sendiri saya setuju dengan statement yang disampaikan oleh Bapak Hasan tadi bahwa ya orang-orang macam begini mestinya belajar dulu ya jangan jangan asal ngecap karena Islam tidak akan lebih tinggi tidak akan lebih beribawa dengan ocehan-ocehan kebohongan mereka ini sebelum saya lanjut menanggapi baiknya kita simak tanggapan Bapak Hasan Adul Rahman terhadap kebohongan-kebohongan Ustadz Donditan yang berani mengatakan bahwa teori Big Bang itu asalnya dari Quran betul ke demikian kita simak penjelasan Bapak Hasan laut itu enggak bersatu di dalam laut itu ada api air download itu bisa dipisahin ada yang tawar orang yang asin bintang tori mengetuk Big Bang teorinya dari Quran Big Bang baru ketemu kapan paling baru lima puluh tahun yang lalu iya iya anak baru kemarin sore nah dikurang disebutin pada mulanya kami jadikan langit dan bumi tuh satu kemudian kami pisahkan keduanya dari mana hei seilmiah ini yuk Bisa yuk login yuk hahaha jangan tutup mata dong apakah karena orang perlu menggunakan akalnya kata dia kalau dari ocehannya kelihatan orang dua ini dua orang ini tidak ngerti sains tidak ngerti apa itu Big Bang yang dia kumpul-kumpulkan di ocehan tadi itu tidak ada bahasan sainsnya bintang ada yang ngetok lah buku sains mana bicara bintang ngetok buku sains mana yang bicara soal bumi gunung sebagai pasak enggak ada ini cuman ngopi ngopi miru-niru ucapannya Zakir naik Zakir naik udah dibanyak di di the bank terbanyak diurai orang kebohongannya setuju Apakah Quran bicara soal Big Bang tidak al-ambiyak yang dibahas tadi tuan al-ambiyak 30 itu bicara soal bumi dan langit yang tadinya satu kemudian dipisahkan Big Bang itu bicara soal singularity suatu titik yang sangat mempat temperaturnya sangat tinggi ya kemudian terjadi pendinginan temperaturnya turun ukurannya mulai membesar enggak ada cerita bumi disitu pada saat itu ya materi saja pun belum ada partikel-partikel elementer itu terjadi setelah itu ya di masa-masa awal baru kemudian terjadilah protonetron ya kemudian terbentulah atom eh inti atom kemudian terbentulah atom butuh 300 ribu tahun baru kemudian dibahas pembentukan bintang dari pertemuan apa namanya kekuatan gravitasi yang membentur-benturkan atom 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 baru itu enggak ada bicara bumi disitu langit pula langit itu apa langit itu dalam science enggak ada yang masih pakai bahasa langit itu pengamatan astronomi dari muka bumi kita bicara tata surya aja langit itu enggak ada coba dalam tata surya gimana posisi langit dalam tata surya enggak ada kok ya seenaknya gitu loh mengklaim enggak ada jadi kalau ditanya apa makna langit ya salah satunya wanzalah minas sama imaan adalah dari langit itu turun hujan ya paling-paling yang cocok disitu kalau mau pakai modigat cocok-cocok kan ya dari langit itu kan turun air hujan artinya apa kita bicara langit atmosfer ya kalau atmosfer bener dari zaman dari awalnya atmosfer itu dibentuk dari gas-gas yang tersusun di bumi kok bisa enteng bilang tidak teori big bang anak kemarin sore ayolah belajar dulu jangan asal ngecap Islam tidak tidak di tidak menjadi lebih mulia dengan ocehan-ocehan enggak enggak karuan begitu Quran itu menurut sadar kebenarannya harus abadi sains itu tidak abadi kebenarannya lah yang tidak abadi kok dipakai untuk menimbang yang abadi seolah-olah kalau cocok dengan sains itu Quran itu benar ya padahal enggak begitu gitu itu kritiknya sadar cukup menarik kritik yang disampaikan Bapak Hasan Nuddin Abdul Rahman terhadap kohdonditan ya yang mengklaim bahwa teori big bang itu asal-muasalnya atau terinspirasi dari Quran nah Bapak Ibu surah-sudah sekalian yang menarik dari statement yang disampaikan Bapak Hasan Abdul Rahman tadi bahwa kita tidak boleh menjadikan kebenaran sains itu sebagai alat pembenaran terhadap kitab suci apapun karena kebenaran sains itu bersifat dinamis sementara kitab suci itu harusnya dipandang memiliki kebenaran yang bersifat mutlak definitif dan tidak dinamis atau dengan kata lain sudah statis dan final bukan berarti tidak bisa ditafsirkan begitu ya bahwa mengapa demikian karena sekali lagi yang disampaikan Bapak Hasan tadi bahwa kebenaran dari sains itu bersifat dinamis tidak menetap dan karena itu ia tidak boleh dijadikan sebagai alat ukur untuk membenarkan atau sebagai alat pembenaran untuk kitab suci nah sekali lagi saya mau mengatakan bahwa entah sampai kapan orang-orang macam don ditan ini bertahan dengan kebohongannya sebenarnya sudah banyak contoh yang kita lihat waktu Yahya Waloni dulu baru muncul ada begitu banyak orang yang mengagung-agungkan dan mengapresiasi beliau sangat luar biasa tapi pada akhirnya apa yang terjadi semua pada akhirnya menyadari bahwa yang disampaikan oleh Yahya Waloni itu hanyalah kebohongan-kebohongan belaka nah sekali lagi saya merasa herannya dengan fenomena mu'alaf yang selalu menghinakan agama lain menjele-jelekan agama lain dan memang sangat jelas bahwa mereka tidak punya kompetensi baik dalam agama mereka sebelumnya pun dalam agama yang mereka anut saat ini tetapi anehnya mereka diapresiasi luar biasa dan selalu diundang kemana-mana bahkan oleh tokoh-tokoh besar seperti halnya Roma irama bisa juga kena prank dengan orang macam don ditan dan Yahya Waloni ini tetapi saya percaya dengan sebuah pepatah klasik bahwa kebohongan secepat apapun ia berlari pada akhirnya kebenaran akan mendahulunya karena itu kita nantikan saja sampai kapan don ditan akan bertahan dengan kebohongan-kebohongannya dan sampai kapan umat sebelah tersadar bahwa apa yang mereka pertontonkan hari ini benar-benar itu pada akhirnya potensial merusak citra dan wibawa dari agama mereka sendiri saya david saguna undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wong swastiastu nama budaya salam kebajikan salam sejahtera sampai jumpa dan Tuhan memberkati terima kasih